Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Hari ini saya akan menggambar salah satu karakter dari game Genshin Impact yaitu Aranara. Jangan lupa untuk like dan juga share jika video ini menghibur dan selamat menonton. Kita gambar dulu helm atau topinya yang berbentuk seperti daun di bagian atas. Kita tarik dua garis lengkung di sebelah kiri dan juga kanan. Lalu bawahnya kita tarik garis juga, tapi kita sisakan cekungan kecil seperti ini. Oke, sebelah kiri sudah jadi, kita pindah ke sebelah kanan. Sedangkan untuk wajahnya, kita gambar setengah lingkaran. Kita juga gambar sebuah telinga di antara topi dan juga wajahnya. Ini dia, kepalanya sudah jadi. Sekarang kita gambar kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Lalu kita ke bawahnya, kita gambar kakinya. Kakinya juga kecil ya teman-teman. Di bagian dadanya, kita gambar simpel seperti ini. Bentuknya seperti donat ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, di bagian wajahnya kita gambar kedua mata dan juga sebuah mulut. Matanya kita gambar bentuknya kotak seperti ini, atau bentuk layang-layang. Kita hitamkan sekalian dengan spiddle. Untuk mulutnya, kita tarik garis yang agak lebar. Kita tebalkan juga untuk mulutnya. Di bagian topinya atau kepalanya, kita tambahkan motif berupa garis-garis. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ada garis yang panjang dan juga garis yang pendek. Oke, seperti ini. Sebelah kiri sudah jadi. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Bentuknya kita buat sama persis. Sama seperti sebelumnya. Terakhir di bagian paling atas, kita gambar dua buah daun lengkap dengan tangkainya. Ini kita buat menyilang ya teman-teman. Agar persis seperti contohnya, kita beri warna dengan oil pastel ataupun pensil warna. Oke, saya mulai dari bagian atas, bagian ujung-ujung daunnya. Di sini saya beri warna yellow green atau hijau muda. Kita kuriskan di bagian keduanya. Setelah itu di bagian bawahnya, ini kan ada tangkainya ya teman-teman. Kita beri warna grass green atau hijau rumput. Karena ini menggunakan oil pastel, jadi saya ratakan menggunakan cotton bud. Jadi kalau teman-teman pakai pensil warna, tidak usah diratakan. Kita ke bawahnya, kita gosok-gosok di sepanjang tangkainya. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang untuk topinya, kita beri warna grass green. Kita kuriskan di sepanjang topinya. Kecuali untuk garisnya, kita biarkan putih ya teman-teman. Di sini kita harus berhati-hati, jangan sampai warna grass greennya masuk ke bagian garis putih. Sama seperti sebelumnya, kita gosok-gosok pakai cotton bud mulai dari atas. Oke, saya gosok-gosok mulai dari atas ke bawah. Sedangkan untuk garis-garisnya yang masih putih, kita pakai lagi warna yellow green. Jadi warnanya sama seperti daun atas. Jika dirasa sudah cukup, saya akan usap-usap lagi menggunakan cotton bud. Kita pindah ke sebelahnya, kita akan lakukan hal yang sama. Warna grass green atau hijau tua, kita goreskan di bagian pinggir-pinggir. Sedangkan yellow green atau hijau muda, kita goreskan di bagian garis-garisnya. Saya ambil cotton bud lagi, kita gosokkan sampai merata. Kita belazon sudah selesai. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian pinggiran kita gosok-gosok pakai cotton bud sedangkan tengahnya kita pakai jari saja biar lebih cepat jangan lupa untuk ujung telinganya kita pakai warna yellow green kita beri sedikit saja di bagian pojok sampai di tahap ini kepalanya sudah jadi sekarang untuk bagian badan termasuk tangan dan juga kakinya kita pakai warna lime green lagi jadi sama seperti wajahnya ya teman-teman setelah itu kita rapikan lagi sama seperti biasanya ini di dadanya ada simbol disini saya beri warna yellow green terakhir sebagai tambahan disini saya beri efek bayangan atau arsiran menggunakan warna yellow green kita cukup goreskan di bagian pinggir-pinggir kakinya pinggir-pinggir tangannya dan juga pinggir-pinggir wajahnya kita gosok-gosok sedikit pakai ikatan bat atau jari akar garisnya lebih jelas disini saya akan tebalkan garis-garis yang tertutup warna dengan spidol hitam termasuk mata dan juga mulutnya kita hitamkan lagi oke teman-teman ini dia gambarnya sudah jadi gambar karakter arah-ara dari game Genshin Impact terima kasih teman-teman sudah menonton sampai jumpa di episode selanjutnya semoga teman-teman suka terima kasih teman-teman